selamat pagi selamat siang selamat sore selamat malam pecinta ayam hutan merah Sumatera dan pecinta ungkas tuh saat ini postingannya tentang makanan ayam hutan merah Sumatera yang adenaji sudah kumpulkan menjadi satu ini sobatnya nanti adenaji akan terangkan satu persatu manfaat dan kegunaannya sobatku yang selama ini adenaji terapkan di dalam ternak ayam hutan merah Sumatera milih adenaji yaitu makanannya seperti ini sobatku kalau ada yang lain itu menyerupai ya sobatku ini adenaji sebutkan satu persatu sobatku tuh disini nomor satu ini beras dan ini ada jagung ini ada BR512 kemudian ini ada kulit cangkang telor ya sobat yang adenaji kumpulkan beberapa minggu kemarin itu adenaji sudah posting ya sobat sebenarnya udah di posting ini kulit telornya jadi untuk kulit telor jangan dibuang ya sobat kalau ada banyak dikumpulkan itu manfaatnya untuk makanan ayam tambahan sebagai asupan mengandung kalsium dan zat kapurnya ada disini sobatku dan disini juga mengandung kalsium untuk pisang untuk vitamin C nya disini menggunakan tomat kemudian untuk omega disini sobatku ini adalah buah sawit yang sudah berondol dan aja ambil ada lima putir kemudian ini ada hijau daun dari daun kelor sobatku ini ada daun kelor ya sobatku ya ada disini sobatku ada naji kumpulkan ada naji keringkan ada naji haluskan seperti ini ini kalau sudah kering diremas-remas hancur sobatku kemudian untuk yang ini ini adalah hasil jadinya sobatku sil jadinya ini hasil jadi dari antara jagung yang giling pur atau BR512 kemudian ada naji tambahkan tomat kemudian ada naji tambahkan pisang ini jadinya seperti ini sobatku ada naji terangkan kembali sobatku satu persatu ya sobatku untuk makanan pokok dari ayam hutan merah sumatera itu untuk ayaman pok untuk makanan pokoknya sobatku ya makanan pokoknya itu terdiri dari tiga ini aja sobatku ini empat tambahannya empat ini yaitu ini adalah daun kelor yang sudah dihaluskan ini seperti ini makanan pokoknya sobatku ya jagung BR512 beras dan ini serbuk daun kelor ini untuk makanan pokoknya kalau nggak ada aja daun kelor ya yang cukup ini aja sobatku 123 ini jagung BR512 dan beras sobatku untuk perbandingannya ada naji biasanya menggunakan satu banding satu banding satu sobatku apabila nanti ayamnya itu terjadi kegemuan itu jagungnya ini satu BR512 berikan setengah dan berasnya ini berikan setengah sobatku apabila ayam itu sudah gemuk ya sobatku karena BR512 dan beras ini akan mendongkrak ayam menjadi cepat gemuk sobatku apabila terlalu gemuk juga nggak bagus sobatku yang bagus itu kalau menurut ada naji itu ya itu ideal kemudian ini sudah ada naji jelaskan ya sobatku untuk makanan pokoknya jagung BR512 dan beras kemudian untuk pisang ini adalah makanan suple untuk ayam yang mau bertelor sobatku pisang ini jangkang kulit telor atau bisa diganti dengan kulit kerang bisa juga kulit kerang sobatku atau susu kalsium susu yang berkalsium tinggi ini untuk ayam yang mau bertelor sobatku ya juga tambahkan juga ini daun kelor sebagai metabolisme kekebalan karena ini banyak mengandung jadjat yang ada naji kurang tahu di dalamnya tapi banyak orang yang mempercayai kasiat daun kelor ini sangatlah ampuh untuk beberapa pengobatan herbal sobatku ya kemudian untuk tomat ini vitamin C sebagai penyeimbang pencernaan sobatku biar pencernaannya itu lancar jadi ya banyak mengandung vitamin kemudian kalau untuk ini yang buah perondolan ini ini untuk mengkilatkan tubuh mengkilatkan bulu ayam biar bulu ayam itu mengkilat makanannya ini adalah buah perondolan ini sahabatku buah perondolan sawit ini ada naji berikan kalau untuk buah perondolan ini sahabatku seminggu itu dua kali sahabatku untuk satu ekor ayam sekali pemberian ayam jantannya itu ada naji beri tiga putir sahabatku dalam sekali pemberian untuk satu minggu diberikan dua kali sahabatku itu kalau ada naji berikan seperti itu biasanya ada naji tidak memberikan yang setiap hari sahabatku karena dari beberapa gisi ini sudah mencukupi ya sahabatku jadi kalau ada dua ekor untuk yang betinanya juga ya ada naji beri enam putir sahabatku di dalam satu minggu itu diberikan dua kali dan untuk yang ini ya sahabatku ini adalah hasil dari tomat pisang BR 12 dan jagung giling juga ini daun kalor sahabatku jadi ini hasilnya seperti ini kemudian ada naji nanti ada naji kepal-kepal sahabatku untuk dikasihkan pada ayamnya ya sahabatku demikian sahabatku jadi untuk makanan yang ini sahabatku untuk pokok perlu diingat untuk pokok ini sahabatku jagung BR 512 dan beras perbandingannya 1 banding 1 banding 1 sahabatku nanti kalau terlalu gemuk ayamnya sudah mulai nampak gemuk sahabatku ini jagungnya 1 BR 512 setengah berasnya setengah aja sahabatku untuk kelornya ini setengah juga sahabatku kalau untuk cangkang telor tidak diberikan lagi karena ayam ini untuk ayam yang mau bertelor sahabatku kalau mau diberikan ya sedikit-sedikit aja kalau ayamnya sudah gak bertelor sahabatku yang untuk ini cangkang kulit telornya sama pisang ini kemudian tomatnya ini juga ada naji berikan apabila ayam itu sudah mulai malas makan ya sahabatku malas makan ini ada naji berikan ya seminggu sekali atau 2 minggu sekali untuk tomat dan pisang ini sahabatku ya atau juga bisa diberikan buah yang lainnya sahabatku tidak pun tomat ya sahabatku bisa juga buah pepaya sahabatku untuk ada naji sendiri ada naji sudah menyediakan ini untuk pepaya sahabatku ya ada naji hancurkan seperti ini ada naji masukkan ke dalam botol jadi kalau sewaktu-waktu ada naji perlu ada naji ambil ini untuk buah pepaya sahabatku ya juga untuk sebagai pencernaannya itu biar gak gak terlalu apa ya sahabatku biar bagus lah pencernaannya jadi menggunakan pepaya ini pepayanya ada naji simpan dan awetkan dimasukkan dalam botol ini ada naji tambahkan yaitu apa yakul sahabatku yang bisa untuk fermentasi ya sahabatku ada naji berikan kalau untuk yang ini ini yang bisa sebulan sekali atau dua bulan sekali ya sahabatku karena untuk yang fermentasi ini ada naji tidak begitu apa tidak begitu begitu pake lah sahabatku karena dari ini aja udah cukup ya sahabatku demikian sahabatku jadi kalau makanan ini sudah mencukupi dipastikan ayam akan tumbuh baik dan sehat sahabatku jadi tidak ada kendala tidak akan merubah perilaku ayam seperti biasanya karena kemarin-kemarin ada yang bertanya untuk tips makanan seperti ini ya sahabatku dan tips untuk ayam cepat berkokok ya sahabatku katanya jadi kalau makanannya sudah bagus sahabatku kalau sudah berkokok itu nanti kalau dia sudah sehat pasti dia akan berkokok sahabatku kemudian kalau untuk selain dari makanan ini yaitu mental sahabatku mental jadi jangan terlalu dekat dengan keramean untuk ayam hutan ya sahabatku jangan sering-sering ditengok atau dikunjungi kalau dia belum kenal jangan dipaksa untuk didekati sahabatku demikian untuk tipsnya untuk adi naji ya sahabatku kalau dia sudah kenal maka ayam itu akan mentalnya tumbuh dengan sendirinya demikian untuk pengalaman adi naji yang selama ini ada naji terapkan di dalam memelihara ayam hutan merah sumatra sahabatku semoga bermanfaat next selamat menikmati selamat menikmati